Intro Intro Halo, Masih ga? Intro 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 Hey teman-teman, hari ini saya juga jadi tempatnya masan-teman Ini kita jadi tempatnya masan-teman Nah ini masih proses pembuatan konsentral Teman-teman, nanti kita tanya-tanya harga atau apa Harganya juga teman-teman, harganya juga Kita tanya, terus kandungannya apa saja Beliau ini terbuka sekali Jadi nanti tidak ada rahasia diantara kita Nanti semua ilmu dibagikan oleh beliau teman-teman Jadi untuk pakan yang bagus itu seperti apa Nanti beliau akan memberikan tips-tips Ini baru proses pencampuran teman-teman Ada beberapa lapis teman-teman, ada banyak Banyak lapis, ada banyak 12 macam Satu jam teman-teman ternyata Setelah dicarok atau dicampur seperti ini Nanti digiling Atau dicampur dengan ini Mesin penggiling Masuk mesin, kemudian dicampur lagi Manual lagi, baru dicampur berkali-kali ya mas ya Kita coba tanya-tanya ke beliannya saja teman-teman Ini buat berapa kilo mas ini? Ini 4 ton 4 ton Cari tempat yang agak enak mas Mana ya, sini ya Panas Oh ya, panas Ini Santai Perkenalan dulu mas Nama saya Santoso Ini Alamatnya Alamatnya di Disun Surwan Disarok Domonya Kedamatan Kalimung Padaannya Semarang 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 Ini mas, namanya mas Mas Ini Buat konsentrati sejak kapan mas? Konsentrati ini Kalau sampai sekarang ya sudah sekitar 3 tahun 3 tahun Untuk Konsentrati ini Kandungannya apa saja mas ini? Konsentrati ini dari 12 macam bahan 12 macam bahan BKK BKK itu apa mas? Bunggil Kedele Bunggil Kedele DDKS DDKS Kopra Polar Polar Katul Katul atau deda Katul atau deda itu Terus Berapa tadi ya? Katul atau deda Terus Jagung 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 Jadi jadi tepung ya Keputus Kemudian Ada Sheratnya kulit kopi Ada Punggil sawit Pakai sedikit Tidak berani banyak Untuk punggil sawit Bukan pakai sedikit Kemudian ada Molase Molase itu petes Ada premik Ada Garam Garam? Kayaknya sudah 12сят Ini apa itu mas? Ini DDKS Tapi Tapi dia masih belum digiling Belum digiling, nanti digiling lagi teman-teman itu Alat penggilingnya ada dua itu nanti Kita kesana setelah ini Nah, ini untuk perbandingannya seperti bagaimana mas? Persentase ya? Persentasenya? Persentasenya untuk jagungnya saya pakai 10% Untuk PKK-nya saya pakai 5% Untuk CGM 15% Untuk DDGS saya pakai 10% Untuk Pekato 10% Untuk Kopra-nya saya pakai 10% Untuk apalagi tadi yang belum Kanunnya apa? Ini ya Dedaknya saya pakai 10% Terus Kulit Kopi-nya serati ini saya pakai 15% Lalu untuk Apa namanya itu? Ketika ada brand juga Polar ya? Polarnya saya pakai 10% Nah, itu Kandungan protein kasarnya ini berapa ini? Kandungan protein ini belum kita ujilat Cuma hitungan saya Jadi hitungan manual saya ini di 17% TTE-nya di 172 Ini caranya itu sudah ada rumusnya sendiri berarti mas? Ada Ini rumusnya didapat dari mana dulu mas? Dari teman Dari teman Ini cara pendapat Cara membuat konsentrat seperti ini dulu Awalnya bagaimana ini prosesnya mas? Dulu kok bisa sampai ke sini? Berawalnya kenapa bikin konsentrat? Konsentrat ini kita bikin bareng-bareng dengan teman-teman saya Satu kelompok gitu Itu berawal dari Ya bukan Bukan bermaksud Kalau konsentrat pabrikan tidak bagus Bukan Cuma kita pengen Bikin Kita itu yakin gitu Banyak ini Ini Kemudian kita merasa Yakin Mantap Kita pakai Untuk ternak kita sendiri Bagus kan gitu ya Nah, berawal dari situ Kita bareng teman-teman Kita Bikin bareng Jadi kita memang ini kelompok Kita bikin bareng sama teman-teman Terus Bagaimana caranya kita bisa bikin Ya Sebenarnya dari sharing dengan Dengan para senor-senor dulu juga Gak sama gitu Makanya ketika ada Teman yang mau Belajar membuat Monggo saya juga silahkan terbuka Gak apa-apa Berarti nanti kalau ada teman-teman yang mau main kesini Kemudian mau belajar Boleh nih Boleh Mau buat belajar Misalnya mau ini dijual juga gak apa-apa? Ini dijual juga Jadi awalnya ini dipakai kalangan sendiri Bersama dengan teman-teman Tapi kemudian Ternyata banyak Yang cocok Yang cocok gitu Akhirnya kita jual Tapi kita jual juga dengan harga yang sama Saya beli 150 ribu persak Orang luar juga sama Beli juga 150 ribu Jadi saya buat juga Saya beli sama Seperti itu teman-teman Jadi kalau ada yang mau berminat Yang mau Belajar kesini Beliau terbuka sekali Untuk ilmu Beliau tidak pelit teman-teman Mau belajar atau mau beli sekalian 150 ribu persak Itu berapa kilo itu pak? 40 kilo Jadi per kilonya 3.750 rupiah 3.750 rupiah Untuk Untuk Nutrisinya Daripada polar Yang harganya 4.000 itu Lebih Ya insya Allah Ini kan lebih komplit Lebih komplit ya? Ya kan lebih komplit Jadi Dari berbagai macam bahan itu kan Pasti kandungan nutrisinya berbeda-beda kan Jadi sehingga dia akan lebih komplit Lebih komplit Oke Nah ini Ini untuk Pemasarannya bagaimana mas ini? Saya tidak pernah memasarkan Artinya membuat iklan promo dan iklan Jadi cuma gedok tular aja Sebenarnya Dari yang pernah pakai Kemudian Saling sharing mungkin kali ya Saya juga tidak tahu Jadi saya tidak pernah memasarkan Promo iklan Tidak pernah Tidak pernah Ini Kalau untuk Pertumbuhan daging ini Dalam 1 bulan Bisa nambah berapa kilo mas? Saya kan breeding ya mas Jadi Saya tidak begitu ngamati Tapi yang dipakai di teman saya Di teman saya itu 10 hari Kemarin dia coba Naik 2 kilo Mas Hartono ini? Oh ini Berarti konsentrasinya sama yang dipakai Mas Hartono ini? Sama Oh ini sama Mas Hartono atau Gilbam Sama teman-teman Ternyata beliau ini Satu Satu tim juga Satu tim juga Disini juga nanti banyak Kambing-kambing juga Nanti kita kesana juga ya mas ya Boleh Nah ini Nah Untuk ini Kita main kesannya untuk Bahannya Nyampurnya dengan pertama Ini pertama kita Kita bikin lapisan dulu ya Paling bawah apa ini mas? Sebenarnya kalau Kalau untuk itu Urutannya tidak masalah Mau dari mana itu Sebenarnya tidak masalah Yang intinya kan Bagaimana Menyampurnya Menyampurnya Supaya rata aja Jadi dari 12 macam itu Kita ratakan Jadi satu lapis Kemudian dilapis diatasnya Bahan berikutnya Dilapis atasnya Bahan berikutnya gitu kan Sampai 12 lapis bahan itu Kemudian kita aduk manual Kita aduk manual Kemudian tahap berikutnya Setelah aduk manual Seperti ini selesai Masuk ke mesin Masuk ke mesin Itu hammer Sebenarnya kan Kalau pakai mixer Lebih bagus lagi Mixer belum ada Jadi kita pakai hammer Seadanya dulu ini Nah pakai hammer Di haduk pakai hammer Keluar dari turun dari hammer Kita aduk lagi manual lagi Supaya benar-benar Tercampur Oke Kemudian baru kita Masukkan ke Karung Ini untuk mark Dari ini Apa teman mas? Sebenarnya kita Tidak boleh menyebut merk Karena belum ada izin Cuma kita sebut Di sini MP Fit MP itu Sebenarnya artinya Mambu-Berengkos Waktu itu kita bikin kelompok Itu kita bikin seperti itu Belum ada Berarti cuma Ini kan ini Industri rumah Kalau kita bikin Sebut merk Nanti kita belum ada izin Tapi ini sudah Teruji di tempatnya sendiri Ya uji di tempat sendiri Dan teman-teman itu Banyak juga yang pakai Ini jadi Untuk kualitas Teman-teman Ini karena Yang punya juga Saya pakai sendiri Saya pakai sendiri Makanya kenapa 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 Saya membuat keyakinan Itu kan karena Saya pakai sendiri Jadi kita buat Memang kita pakai sendiri Jadi bukan salah-salah Nah ini Nanti caranya Nyampurnya pakai itu Teman-teman Ini kan sudah dicampur Ada beberapa lapis Ini ada berapa ton tadi mas? Ini 4 ton 4 ton Itu seminggu Berapa kali buat mas? Seminggu 1 kali 1 kali 5-4 ton ya? Sampai Minggu kemarin Kita bikin 7 ton 7 ton Habis dalam waktu seminggu Ini habis Kita bikin lagi 4 ton Luar biasa 4 ton nanti Ini cuma 1 minggu Nah ini kita lihat Kesana ke tempat Penggilingannya Nah itu Setelah dicampur-campur Ini nanti Seperti ini Ini berarti juga Melayani penjualan juga Pak Ini? Iya Misalnya ada yang pengen Kemudian minta dikirim Bisa berarti ya Pak? Bisa Tapi untuk pengiriman Pasti ada omkosnya Karena kita harga 150 harga disini Oh ini juga ada Burful blood teman-teman Nanti kita Review juga Nah ini Alat gilingnya Seperti ini Dicampur Aduh minggir Apa? Apa-apa Pak? Ini dicampur Seperti itu Nanti kan dari sana Dimasukkan Baru dicampur Pakai tangan lagi Manual lagi Biar Bener-bener Tercampur Ini kedepannya Mau di Lanangwis lemes Nah itu teman-teman Ini juga melayani Pembelian Atau diantar juga Kalau antar itu Ongkirnya berapa Pak? Iya tergantung jarak Kalau Paling mahal Jaraknya kemana ini Mas? Saya belum pernah Nganter sampai Jauh-jauh banget Baru seputaran Jawa Tengah Kalau kisaran Jawa Tengah Berapa Mas ini? Rata-rata Apanya? Ongkirnya Ongkirnya Iya antara 100-150 Tergantung Matanya juga kan Oh seperti itu Tergantung matanya Nanti Yang mau minat Atau mau belajar ke sini Boleh Tinggal nanti Nomornya masukkan Ke diskusi dan video Kalau mau ke sini Telepon dulu Takutnya nanti Pas ngantar ke sini Atau pas di sini Nggak buat kan Belajarnya kurang maksimal Yang bagus kan Seperti pas buat Pas nyampur seperti ini Teman-teman datang ke sini Kemudian belajar di sini Buat cara buat pakannya Ini kambingnya juga banyak Teman-teman Dipakai sendiri Nah ini Juga banyak Ada full blood juga Pour full blood Ini juga ada mas Halo Mas apa? Mas Aisal Mas Aisal Juga teman-teman Nah disana Nanti kita sendiri aja Full bloodnya Ini full blood ada berapa ekor mas? Sepasang Sepasang Oke teman-teman itu Sedikit informasi dari saya Tentang mas Wais Mas apa sini? Mas Santosa Mas Santosa Tentang pembuatan pak Nanti untuk detail Dan juga Proses pembelian Atau bagaimana Silahkan tanya langsung Atau belajar ke sini Langsung boleh teman-teman Beliau sangat terbuka Tidak ada rahasia Teman-teman Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati